Pemerintah Kabupaten Patanghari pada tahun 2020 kembali mengalokasikan dana hibah melalui APBD untuk biaya pembangunan atau rehab masjid dan musola. Kucuran dana hibah mencapai sekitar Rp350 juta. Anggaran ratusan juta rupiah tersebut dikucurkan untuk 30 masjid dan musola tersebar di sejumlah kecamatan. Dana ini nantinya dikucurkan dengan nilai bervariasi berdasarkan pengajuan proposal di tahun 2019 lalu. Dana ini dialokasikan mengingat masih banyaknya kondisi fisik masjid dan musola yang perlu dilakukan perbaikan. Hal ini juga untuk mengurangi aksi penghutan atau sumbangan di jalan raya oleh oknum warga terhadap pengendara yang melintas. Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui pengurus Dewan Masjid Indonesia daerah setempat untuk diserahkan ke masing-masing pengurus masjid dan musola. Kurang-kurang lebih 30-an masjid. Kalau untuk 7 orang sendiri per masjid itu berapa? Macam-macam tergantung proposal, tergantung jenis yang mau dibangun, kegiatan yang mau dibangun. Nah itu mempengaruhi besaran yang dibantu. Pembangunan baru atau rehab itu? Arta-rata rehab. Arta-rata rehab.